Pemilihan Set Top Box 1. Set Top Box yang menggunakan external power supply 2. Set Top Box memiliki output RF antena 3. Set Top Box yang menampilkan kekuatan signal, BR signal, kualitas signal Pemilihan Antena 1. Jangan tergiur review antena 2. Pilih yang mempunyai penguatan atau DB besar 3. Secara fisik bisa pilih yang memiliki banyak driven atau makin panjang boom makin besar penguatan yang dihasilkan Pemilihan Kabel 1. Pilih jenis kabel kuasial 75 ohm 2. Pilih yang terbuat dari tembaga 3. Secara fisik yang mempunyai inti kabel besar dan serabut ground yang rapat Pemilihan Booster 1. Pilih booster yang memiliki gain atau penguatan yang besar 2. Jangan tergiur harga murah karena harga murah biasanya quality control tidak bagus 3. Lakukan instalasi, sesuai yang tercantum pada manual book Pemasangan tiang antena 1. Untuk jangka panjang, pergunakan pipa galvanis supaya ketinggian antena bisa diatur 2. Apabila menggunakan bambu, perhatikan kemiringan antena karena biasanya bambu akan bengkok di ujung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat pagi, siang, sore, malam berbuat di bidang elektronika mungkin ini hal yang sepele apa sih STB seperti apa sih yang harus dipilih merk apa sih yang harus dipilih intinya gini kawan untuk rang STB yang harganya antara 150 sampai 250 sampai 300 kawan-kawan jangan berharap ada fitur lebih karena dalam rang harga segitu fitur-fitur yang ditawarkan sama semua kawan-kawan mungkin ada beberapa pemilihan saya enggak menyebutkan merek atau brand tertentu cuman saya akan melakukan setelah umum untuk pertama ya untuk pemilihan STB yaitu 1. STB yang menggunakan eksternal power supply kedua cari STB yang memiliki RF output antena yang ketiga STB yang menampilkan kekuatan signal BER signal dan kualitas signal kenapa saya menyarankan kawan-kawan untuk memilih STB yang menggunakan eksternal power supply karena gini kawan-kawan untuk perangkat STB ini saya berpengalaman dengan resiper yang udah bertahun-tahun resiper parabola ya kawan-kawan ini secara hardware memang sama komponennya ini banyak kerusakan terjadi di area power supply STB nah beruntung sekali dengan produk STB yang sekarang adanya power supply yang eksternal nah dengan f4l supra eksternal apabila terjadi power supply kawan-kawan yang memang belum paham mengenai elektroniknya akan gampang sekali kawan-kawan tinggal beli power supply nya aja tanpa membongkar STB ini beberapa bulan sekarang ini udah banyak muncul STB dengan berbagai macam merek udah juga bermunculan kasus-kasus STB yang mati total ini kebanyakan di power supply dengan pemilihan eksternal ke power supply kawan-kawan akan memudahkan untuk mengganti power supply begitu kawan-kawan keduanya yang pemilihan STB cari STB yang memiliki power output antena biasanya STB-STB ada dua tipe ya di panel belakangnya ada yang mempunyai RF out dan tidak cari yang mempunyai RF out karena ini akan berfungsi ketika kawan-kawan akan memparalel antena dengan lebih dari satu STB nanti kawan-kawan input STB berikutnya bisa ngambil dari output RF STB pertama begitu pun kalau misalkan kawan-kawan punya dua TV yang udah digital sama yang belum nanti STB-STB ini digunakan untuk TV yang belum digital nanti salah satunya TV yang sudah digital bisa ngambil out antena dari RF out si STB tersebut jadi ini berfungsi RF out ini untuk memparalel STB jadi bisa diparalel nanti STB-1 ngambil antena dari SP-2 STB-3 ngambil dari output RF STB yang kedua begitu seterusnya jadi bisa diparalel yang ketiga STB yang nanti bisa menampilkan kekuatan sinyal BR sinyal dan kualitas sinyal nanti ada muncul tiga tiga indikator kawan ini memudahkan untuk pencarian atau tracking atau pointing antena demikian untuk pemilihan STB apapun yang dipilih kawan-kawan mereknya silahkan ketiga syarat ini yang harus dipenuhi karena untuk pembelian STB saya tidak menyebutkan brand merek karena kembali lagi masalah kalau elektronika kasat mata nggak terlihat ya kadang-kadang yang memang mereknya bagus kita memang mendapat rezeki yang jelek dapat barang yang jelek yang cacat produksi kadang-kadang yang barang yang murah bisa tahan lama kadang-kadang barang yang dengan merek terkenal cuman satu hari dua hari seminggu udah rusak jadi intinya saya nggak menyebutkan merek silahkan kriteria kriteria ini ada tiga kriteria yang tadi saya sebut untuk pemilihan STB kemudian yang berikutnya untuk pemilihan antena kawan untuk pemilihan antena banyak disini juga yang menanyakan antena apa sih yang bagus antena apa sih yang cocok saya juga akan memberikan kriteria-kriteria yang harus dipilih yang pertama kawan-kawan jangan tergiur review antena di mana saja mau di YouTube di Facebook atau di mana jangan tergiur sebelum kawan-kawan tahu review itu benar maksudnya benar itu sesuai dengan review tersebut sesuai dengan kondisi di mana antena tersebut di review dengan kondisi antena di mana yang akan kita pasang karena banyak, sekarang banyak review-review antena yang menyebutkan antena A bagus, antena B bagus, antena C bagus ketika kita beli antena A, B atau C ternyata nilainya tidak sesuai yang kita harapkan karena mereka yang review antena biasanya kondisinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi sekitar kita intinya gini kawan kotamu bukan kotaku jadi kota mereka yang review daerah mereka yang review bukan daerah tidak sama dengan daerah kita yang melihat review tersebut jadi jangan tergiur review antena kecuali yang mereview antena itu memperlihatkan kondisi kontur jaraknya sama dengan yang terjadi di daerah kita yang kedua itu pilih penguatan antena yang besar atau disable yang besar atau disable yang besar ini biasanya terlihat di kemasan atau di manual book dengan db yang besar biasanya sekitar 10 sampai 20 db makin besar makin bagus kawan ketiganya kalau mau secara PC kita lihatlah kawan-kawan cari antena yang memiliki banyak driver atau kalau sepintas ya makin panjang boom itu biasanya penguatan yang dihasilkan makin bagus lebih tajam kedepan lebih fokus jaraknya bisa lebih jauh pola radiasinya lebih tajam itu kawan untuk memilih antena silahkan kawan-kawan dengan pilih dengan merek apapun dengan kriteria yang tadi saya sebutkan untuk selanjutnya pemilihan kabel untuk pemilihan kabel pun ada beberapa syarat patokan pertama jenis kabel yang kita pilih adalah jenis kabel koaksial 75 ohm jadi mau merek apapun jenis apapun selama kabel tersebut berbentuk koaksial 70 dengan tahanan 75 ohm itu bisa dipakai ini terbukti ini yang saya pakai ini kabel bukan khusus kabel buat UHF ya kawan saya dari dulu kabel pakai kabelnya kabel dari yang dipakai CCTV dari merek tertentu karena tahanannya tahanannya kebetulan sama 75 ohm kenapa saya pilih kabel ini karena ini masuk ke syarat yang kedua yaitu kabel tersebut inti kawatnya logamnya terbuat dari tembaga yang ketiga secara fisiknya pilih kabel yang mempunyai inti yang besar keduanya serabut groundnya yang rapat jadi ada tiga hal untuk syarat pemilihan kabel satu 75 ohm yang kedua harus terbuat dari tembaga yang ketiga secara fisik kabel inti kabelnya besar dan serabut ground yang rapat tadi kembali lagi kenapa saya pilih kabel CCTV karena dibandingin dibandingin merek yang lain secara fisik ini yang bagus kawan kabel CCTV nanti saya share mereknya ya saya share juga fotonya ini inti kabelnya bagus kawan terbuat dari tembaga terus lumayan besar serabutnya rapat tapi tidak keras lentur ketiga eh selanjutnya kawan selanjutnya pemilihan booster banyak yang disini ada memang sebagian yang mempunyai pendapat ah bagusan gak pakai booster ada yang berpendapat ya harus memang harus pakai booster jadinya gini kembalikan ke kembalikan ke awal lagi booster itu apa sih booster adalah untuk boosting ya untuk penguatan nah secara sederhana gini itu adalah amplifier booster adalah amplifier frekuensi jadi satu pilihlah booster yang memiliki gain dan penguatan yang besar yang kedua jangan tergiur harga murah karena biasanya harga murah produk-produk dari negara C biasanya quality controlnya tidak bagus saya pengalaman saya pilih booster yang 15.000 sampai 20.000 lah karena memang banyak yang mereview bagus ternyata memang setelah saya beberapa buah beli semuanya gak ada yang bisa saya pakai karena memang tidak ada pengaruhnya sama sekali mungkin ada sebagian teman-teman yang memang pakai booster ini bagus ya ya saya juga tidak tidak menyalahkan review teman-teman mungkin teman-teman yang pas kebetulan mendapatkan bari yang bagus terus walaupun tipenya sama dengan yang saya beli ya mungkin teman-teman berhasil ya teman-teman tadi yang saya bilang quality controlnya dengan barang-barang yang murah itu gak ketat ya mungkin barang-barang yang jelek yang yang tidak lolos quality control juga dijual juga jadi kebetulan saya dapat barang yang jelek teman-teman kawan-kawan ada yang dapat yang bagus jadi jangan tergirur harga murah lah nanti jadi jadi sampah ya murah-mur biaya yang ketiga untuk pemilihan booster ini lakukan instalasi sesuai dengan yang tercatat di manual book yaitu secara dasar yang tercatat di manual book adalah untuk booster disimpan di atas antena yang kedua power supply nya di bawah mungkin secara secara apa pemahaman awam dalam pemahaman kita ada dua booster booster atas sama booster bawah itu salah kawan booster cuman satu yang di atas yang di bawahnya bukan booster itu cuman power supply gitu jadi taruhlah booster di atas minimal maksimal maksimal 1-1,5 meter dari daipool antena supaya supaya sinyal yang masuk ke booster masih bagus masih besar belum ter apa belum tercampur dengan gangguan-gangguan atau belum belum terhambat terdaman-terdaman di kabel kalau kalau disimpan di saya di bawah kan akan terjadi seperti itu kalau disimpan di atas meminimalkan hal seperti itu itu untuk pemilihan booster ada kriteria-kriteria silahkan kawan-kawan pilih dengan merek apapun sesuai dengan yang kantongnya teman-teman ya yang di rang harga Rp70.000 sampai Rp150.000 itu udah cukup karena makin mahal juga kalau memang kualitas sinyal di daerahnya jelek saya rasa pemilihan booster yang mahal juga kurang begitu efektif karena dengan sinyal yang jelek sinyal yang tidak ada booster yang bagus pun akan tidak terlihat bagus karena penguatannya nanti yang masuk ada penguatan-penguatan gelombang-gelombang yang tidak diperlukan juga dikuatkan sama booster tersebut nah untuk pemasangan tiang antena kawan-kawan saya harapkan sarankan untuk kawan-kawan menggunakan viva galvanis ya apalagi yang lebih dari 6 meter menggunakan 2 viva galvanis biar bisa diatur ketinggiannya naik turunnya gampang karena untuk ketinggian di UHF ini sangat berpengaruh kawan-kawan perbedaan setengah meter 1 meter pun akan mengalami penurun kenaikan signal nah mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami kenapa sih ketika diturunin mendapatkan sinyal yang bagus ketika dinaikin 1 meter atau 2 meter sinyalnya hilang mungkin teman-teman pernah mengalami seperti itu itulah kalau main di UHF seperti itu kawan-kawan karena ketika dinaikin memang signal diterima lebih besar cuman draw pantulan gangguan juga menjadi lebih besar nah itulah jadi memang terdam sama gangguan pantulan makin tinggi pemasangan antena makin diskan dengan gangguan gangguan dari sekelilingnya yang keduanya apabila menggunakan bambu kawan-kawan perhatikan kemiringan antena karena ini pengalaman saya ketika memakai bambu dipasang di bambu antena itu tidak rata kawan-kawan mungkin secara kasat mata dari bawah terlihat antena udah rata ya horizontal udah rata menghadap ke depan ternyata ternyata memang kalau diperhatikan dia tidak tidak benar-benar rata kadang-kadang miring kiri miring kanan atau bisa aja rada dongak ke atas atau rada turun karena bambu biasanya kalau yang ujung makin kekecil ke ujungnya biasanya ada tekukan-tekukan rada bengkok-bengkok sedikit nah itu diperhatikan juga karena itu pengaruh terhadap daya radiasi kemampuan radiasi penangkapan radiasi dari antena tersebut demikian mungkin kawan-kawan beberapa hal yang menjadi patokan buat teman-teman untuk pemilihan STB antena kabel booster dan pemasangan tiang mungkin ini jadi patokan jadi masukan buat kawan-kawan yang angkat memilih perangkat untuk UHF digital silahkan kalau ada yang masukan masukan lagi ada tambahan-tambahan lagi tinggal ditulis di komentar biar jadi masukan juga buat teman-teman kita saling sharing saling berbagi mudah-mudahan dengan kita saling berbagi meminimalkan untuk hambur biaya kerugian biaya kerugian waktu juga menjadikan amal buat kita semua demikian kawan-kawan selamat pagi siang sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi